Antara tidur-tidur rayam itu Rasanya kaki saya ini lumpuh dua-duanya, tak bergerak Rasanya ruh saya ini keluar Keluar ruh saya ini bisa, saya menengok badan saya di bawah Yang ucapan yang saya ingat waktu itu cuma satu ucapan La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Tak berhenti, terus la ilaha illallah Sampai akhirnya masuk balik ke dalam Habis itu baru saya terduduk Oh, ini agaknya geladi sakratul mahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jama'at dimana pun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghapal Quran Pondok pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra Mari kita support Pondok pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis Melalui donasi Bank Syariah Indonesia, BSI Nomornya catat baik-baik, 76, 7-nya 5 kali 7-7, 7-7, 7-7, 6-5-6 Sekali lagi, 76, 7-7, 7-7, 7-7, 6-5-6 Yang dibulikan kepakaian akan lapuk Wa mata saddaqta fa'am daita yang kau sedekahkan Itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok Berkas lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syurah li sadri Wa yasirli amri wahlun uqadatam min lisani yam kahu kahu Yang sama-sama kita hormati Pak Kades Alimulama Cedik pandai Tokoh masyarakat Yang besar tadi Yang kecil tadi sebut nama Encik-encik puan-puan Tuan-tuan jemputan majlis InsyaAllah Semuanya dimuliakan Allah SWT Amin Ya Rabbal Alam Pulau Sumatra Jantungnya Sumatra di tengah itu adalah Riau Lalu kemudian di tengah Riau itu Pekanbaru Dari Pekanbaru pergi ke tepi Pulau Sumatra ke arah timur Sampai ke Dumai Dari Dumai menyeberang ke satu pulau yang cantik dan indah Namanya Pulau Rupat Lalu kemudian dari tepi Pulau Rupat ini naik ke atas agak ke kanan Itulah dia namanya Sungai Cingam Ustaz Somad besok pagi kita akan menengok pantai Saya sangka akan jalan-jalan rupanya menengok abrasi Oh subuh ini baru dapat jawaban Jadi tepi Pulau Rupat ini di Sungai Cingam ini berhadapan langsung dengan Selat Melaka Jadi orang Sungai Cingam ini kalau jaga pagi nampak melaku Kalau kami di Pekanbaru pagi nampak buang melaku Telepon kata orang jawab Begitulah rupanya perjalanan hidup yang diberikan Allah kepada kita semua Bersama di Sungai Cingam bersama pula di surga Jannatul Firdaus nanti Hadisnya disebutkan sahabat nabi namanya Abdullah bin Mas'ud Kalau disebut sahabat nabi kita sebut ujungnya Radiyallahu'an Al-Khalifatul Awal Abu Bakrini Siddiq Radiyallahu'an Mengapa kita menyebut Radiyallahu'an Sesudah menyebut nama sahabat Untuk membedakan kita dengan Syiah Syiah tak mau menyebut Radiyallahu'an Karena mereka kalau disebut sahabat nabi Abu Bakr Laknatullah alaih Dia benci kepada sahabat Sedangkan kita sayang kepada zuriat nabi Dan cinta kepada sahabat Makanya selesai salawat kita katakan Wassalatu wassalamu ala alihi Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Alihi keluarganya Sayyidina al-Hassan Sayyidina al-Hussein Sayyidatuna' Fatimah Tuz Zahra Sayyidina Ali Sayyidina al-Hassan punya anak Sayyidina al-Hussein punya anak Namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak Namanya Sayyidina Muhammad Lupa pula namanya Gerau Lalu kemudian sampailah kepada Imam Ja'far Sadik Sampailah kepada anaknya Ali al-Uraidi Sampailah kepada anaknya Muhammad al-Naqib Sampailah kepada anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir Itulah dia para habaib Dan orang Melayu sangat cinta Kepada zuriat nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Saking sayangnya orang Melayu Dengan keturunan nabi ini Bukan cuma hatinya diberikannya Anak gadisnya dia kasihkan Sultan Siak punya anak gadis Namanya Tengku Umbung Dinikahkannya Tengku Umbung ini Dengan habib keturunan nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Namanya As-Sayyid al-Habib Osman Syahabuddin Menikahlah habib ini Dengan puteri Melayu tadi Itulah asal-muasal kenapa Sultan Melayu ini Bergelar As-Syarif Syarif artinya mulia Sultan Syarif Qasim Tiga besar di pekan baru Jalan Sultan Syarif Qasim Universitas Sultan Syarif Qasim Airport Sultan Syarif Qasim Jadi orang Melayu Jangan katakan kalian tak cinta kepada sahabat nabi Kamilah orang Melayu Paling sayang kepada sahabat nabi Tapi kami juga cinta kepada keluarga nabi Dan sayang kepada sahabat nabi Tak bisa dibagi Hati kita ini tak bisa dibagi Dua-duanya dapat Sedangkan orang yang mengaku Kami cinta sahabat nabi Tapi benci sahabat nabi Syiah Kami cinta keluarga nabi Tapi tak suka sahabat nabi Syiah Kami cinta kepada sahabat nabi Tapi tak sayang kepada keluarga nabi Nasibi Kita bukan nasibi Kita bukan syiah Kita ahlus sunnah wal Ini mesti dikuatkan ini Kenapa di sungai Cingham ini mesti dikuatkan? Karena pemikiran-pemikiran yang datang dari arah sana Dari seberang Berdatangan kemari Cepat dia Semua cepat datang kemari Ikan cepat Pemikiran cepat Narkoba pun cepat Jadi bentengnya harus kuat Alhamdulillah Tenang hati kita Karena ada pondok pesantren Ada habib Ada tarekat Maka ada ulama Inilah benteng-bentengnya Kebetulan salah satu dari anak putra asli rupat ini Tahun 1997 Sekarang sudah tahun 2023 26 tahun yang lalu Lebih seperempat abad yang lalu Asli budak rupat ini Terbang Sampai ke Kairul Mesir Belajar di Al-Azhar Itulah dia Ustaz Ali Ambar Kakak kelas saya Tapi dia masih ingat dengan adik Adik kelas Itulah dibawanya Dia lah yang membawa saya ini kemari Bekerja sama dengan panitia Untung budak rupat ini ke Kairul Cubuh kalau budak rupat ini ke Las Vegas Tahulah Las Vegas Kota Judi Ah dibukanya Tompek Judi-judi Habis mengundang laknat Allah SWT Cubuh kalau budak rupat ini Merantau ke Jakarta jadi artis Balik Dibawanya artis dangdun Siap digoyang Habis bepatahan tulang apa-apa Itulah maka pentingnya Menyekolahkan anak ini Sekolah agama Masih ada budak rupat di Kairul Ada lagi Kirim Karena kami ini sudah tua Sedang saya Berapa kawan sahabat alumni meninggal Jangan sampai putus generasi ini Takut kami Pak Ustaz Kalau anak kami kami kirim ke Mesir Nanti balik makan napok Kami sampai sekarang Saya ini kurus bukan karena tak makan Kadang satu hari itu sampai lima enam kali makan Undang sini makan Makan Makanya penyakit Ustaz-Ustaz banyak diabetes Sakit gulo sampai sini minum gulo Ini minum gulo Minum gulo Cuma di sungai cingamnya saja yang tak ada minum gulo Nanti sesudah ini Ustaz berceramah tak boleh kasih gulo Sebab lidah lehernya ini panas Jadi kalau dikasih gulo Gulo ini racun Orang Barat menyebut Gula itu White poison White putih Poison racun Racun putih Gula itu Kanker itu Makanannya gulo Maka orang yang kena kanker Tak boleh minum gulo Kalau sayang sama Ustaz Jangan kasih gulo Itu untuk menetralisir suasana Takutlah dia pula Menyekolahkan anak ke pesantren Takut tak makan Nanti kalau anak saya ke pesantren Ke Mesir Balik makan apa Saya salut dengan almarhumah Omak saya Dia tak pernah berpikir untuk itu Kau Kusekolahkan agama Jurusan apa Kau ambil Kur'an Hadis Kur'an Hadis Kur'an Hadis Yang cerita lain Aku tak suka kau cerita macam-macam Yang penting kalau kau bercakap Kur'an Hadis Esok balik kau Ditolong Allah Ta'ala Betul Kaya kali pun tidak Miskin pun tidak Tapi insya Allah Hutang tak ada Itu yang penting Mudah-mudahan yang dililit Hutang Dilapihkan Allah Hutang Hadisnya diriwayatkan Sahabat Nabi Namanya Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu'an Hadis ini ada dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Ada dalam Kitab Sahih Muslim Ada hadis dalam Sahih Bukhari Tapi tak ada dalam Sahih Muslim Ada dalam Sahih Muslim Tapi tak ada dalam Sahih Bukhari Ada dalam Sahih Muslim Ada dalam Sahih Bukhari Itulah hadis yang paling tinggi Muhammad bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughira Bin Bardisbah Itu nama lengkap Adik-adik yang bisa mengingat Tolong ingat Yang tak ingat Jangan paksa Nanti pocah Membuluh darah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughira Bin Bardisbah Meninggal tahun 256 256 Hijrah Itulah dia namanya Imam Al-Bukhari Dia punya murid Namanya Muslim Bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi Meninggalnya tahun 261 Hijrah Itulah dia namanya Imam Muslim Maka ada dua kitab Sahih Bukhari Sahih Muslim Kitab yang tersahih Dalam golongan Ahlus Sunnah Tak dipakai oleh Syiah Syiah tak pakai ini Sebab dia pakai kitab Al-Kafi Karya Al-Kulaini Malla Yahduruhul Fatih Tahzibul Ahkam Sedangkan kita Memakai Sahih Bukhari Sahih Muslim Sakinkan Sakinkan Bapak ini Helo Siapa nama anakmu Nama anak saya Al-Fatih Apa arti Al-Fatih Pembebas Dia akan membebaskan Konstantinopel Maka dia menjadi Panglima kebanggaan Umat Islam Namanya Muhammad Al-Fatih Banyak Al-Fatih itu jantan Pak Ustaz Kalau betino Al-Fatihah Al-Fatihah itu Nama surat pembuka Dalam Al-Quran Ini kadang Membuat namu Asal-asal Nama anak kau Nama anak saya Camry Pak Ustaz Itu nama sedan Kenapa nama kau Dikasih nama merek motor Merek mobil Anak saya ini Lahir 17 Agustus Pak Ustaz Terus Camry Kemerdekaan Republik Indonesia Cinta NKRI Tapi kalau bisa Dipangkal kasihlah Nama Muhammad Camry Jadi agak elok Kebetulan Pas saya sedang ceramah Di Bengkul Pas tanya jawab Ustaz Ustaz Nama saya Kemry Nama saya Selalu Ustaz Sebetul Ada nama orang Macam itu Asal jangan Latah Ini banyak Oma ayah Ini latah Campur-campurkan Pula nama laki Nama bini Entah apa-apa Nama Nama Ayah Suleiman Uang Melayu Di kampung Jadi Leman Nama bini Toibah Lahir anak Letoi Mohon maaf Pak Leman Orang Melayu Ini semua Nama Dibah Elok Suleiman Leman Abdullah Saking banyak Nama orang Melayu Orang Melayu Paling cinta Sama Nabi Muhammad Maka di kampung Nama Ahmad Muhammad Ahmad Muhammad Macem-macem Ada mat pendek Mat toga Mat panjang Cukulah di Malaysia Di Malaysia Itu macam-macam Namo Sampai-sampai Bule Itu pun dikasih Muhammad Orang Malaysia Menyebut bule Itu Mak saleh Orang yang pakai Sukoh ngebut-ngebut Itu sampai Awak begal kan Di Malaysia Mak rempit Sakingkan orang Melayu Ini suku Pada Muhammad Muhammad Ahmad Muhammad Ahmad Muhammad Namo yang paling Elok adalah Nama Mengambil nama Nabi Muhammad S.A.W Orang Melayu Paling cinta Kepada nama Ahmad Yang kedua Namo yang paling Elok adalah Nama yang Dinisbatkan Kepada Allah S.W.T Abdullah Abdurrahman Abdurrahim Abdus Soma Disitu pintu masuk Siapa namo Namo Masya Allah Nur Azmi Nur itu Artinya cahaya Azmi artinya Tekad yang kuat Nur Azmi Cahaya Yang memiliki Tekad yang kuat Bahwa tadi nampak Pak Nur Azmi Namo yang tak Kesebut Jangan sakit hati Hadirin Hadirat Muslimin Muslimat Muminin Muminat Yang belum Bebini Dan belum Bersunat Semuanya Dimuliakan Allah S.W.T Bunyi hadisnya Begini Inna Inna Ahadakum Yujma'u Khalquhu Fi Batni Ummihi Arba'ina Yauman Nutfah Kamu Diciptakan Dalam Perut Ibumu Empat Puluh Hari Dalam Bentuk Air Empat Puluh Hari Dalam Bentuk Air Suma Yakunu Alaqatan Misla Zalik Berubah Empat Puluh Hari Dalam Bentuk Darah Suma Yakunu Mudhatan Misla Zalik Berubah Empat Puluh Hari Dalam Bentuk Daging Darah Air Berubah Menjadi Darah Berubah Menjadi Daging Amper Puluh Hari Amper Puluh Hari Amper Puluh Hari Seratus Dua Puluh Hari Itu Maka Kita Ini Tak Boleh Sombok Mau Kaya Mau Miskin Mau Diplomat Mau Penjual Toman Mau Rakyat Jelata Mau Penguasa Mau Kaya Raya Mau Miskin Papa Semuanya Asalnya Sama Podok KB Tak Ada Beda Sama Sekali Makanya Adik-adik Kalau Kebetulan Kalian Nanti Latihan Public Speaking Atau KKN Kemudian Di bawah Itu Ada Pak Camat Ada Pak Lurah Ada Bupati Ada Gubernur Ada Babinsa Ada Dandim Ada Kapolres Mereka Ini Semua Terbuat Dari Sperma Dari Air Berubah Jadi Darah Berubah Jadi Daging Lalu Kemudian Melata Di atas Dunia Dan Mati Itu Tanamkan Dalam Hati Itu Membuat Kita Pede Bahwa Kita Sama Dengan Mereka Tapi Yang Dicakap Kan Yang Pula Nanti Kalian Bapak Bapak Bupati Gubernur Kota Klien Semua Dari Sperma Jangan Mengamuk Dalam Hati Jadi Tak ada Beda Mohon maaf Jangan Bapak Ibu Tersinggung Aduh Di antara Bapak Yang terbuat Dari Bosi Kalau Dari Bosi Berarti Jamaah Ini Duo Yang Pertama Robocop Yang Kedua Transformer Ini Manusia Semua Ini Semua Ini Pak Ustadz Yang Betul Itu Sebenarnya Kita Ini Dari Tanah Atau Dari Air Tadi Kata Ustadz Adis Dari Air Ada Pula Adis Mengatakan Dari Tanah Nenek Moyang Kita Nabi Adam Diciptakan Dari Tanah Sedangkan Kita Dari Saripati Tanah Air Tadi Dari Ayah Ayah Dari Ayah Dari Ayah 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 Sampai Kepada Nabi Adam Adam Sejak Zaman Nabi Adam Sampai Adam Smith Itu Semua Manusia Ini Dari Tanah Kalian Dari Adam Adam Dari Tanah Dari Tanah Diciptakan Dari Tanah Hidup Di Atas Tanah Masuk Mati Ke Lubang Tanah Dimakan Cacing Lalu Yang Disombongkan Nihap Yang Sombongkan Ustadz Ustadz Yang duduk Di atas Kursi Kami Dibawa Yuk Aku Duduk Di atas Kursi Kau Sementau Cerama Abis Jam 6.30 Turun Ke Bawah Jadi Siapa Yang Nggak Duduk Di atas Kursi Kau Abis Kau Duduk Tapi Jangan 6.30 Nanti Aku Tunggu Samu Kita Sembayang Namanya Usalli Sunnatal Israq Sembayang Shalat Sunnat Israq Dua Rakaat Waktunya Pak Ustadz Mudah Jam Berapa Maghrib Sungai Cingam Jam Berapa Maghrib Itulah Sedapnya Di Jam 6.25 Berarti Jam 6.25 Sembayang Shalat Sunnat Israq Bagi Yang Payah Pakai Teori Menurut Ilmu Astronomi Matahari Terbit Jam 6.00 Lewat Sekian Mesti Dilewatkan 12 Menit Karena Saat Matahari Terbit Adalah Karnai Syaitan Waktu Dua Tanduk Syaitan Yang Dipakai Oleh Musrik Jahiliyah Menyombah Lata Uzza Manat Hubal Jipti Tawud Naham Lewatkan Dari Atas Permukaan Bumi Setinggi Taida Rom Setinggi Tombak Setinggi Tombak Diikur Menur Ilmu Astronomi 12 Menit Payah Berteori Jadi Untuk Mudah Tengok Maghrib Maghrib Jam 8.25 Berarti Jam 6.25 Ini Perlu Kujelaskan Karena Bagi Sebagian Ruang Yang Bawa Mengaji Ceramah Ini Adalah Puncak Penderitaan Udalah Di Kantor Tersiksa Di Rumah Tersiksa Di Jalan Konorazia Ada Pula Pengajian Lagi Bilolah Pengajian Ini Berakhir Makanya Jam Kalau ikut Pengajian Saya Mudah Asal 600 Milimiter 600 Mililiter Selesai 60 Menit Subuh Ini Lebih 60 Menit Tadi Kita Mulai Jam Setengah 6 Nanti Insya Allah Akan Berakhir Jam Setengah 7 Kurang Sikit Jangan Kemana Biasanya Kalau di TV Ada iklan Sampai Awak Minum Golak Golak Sungai Cingam Ini Tak Main Langsung Sampai 10 hari Dalam Bentuk Air 40 Hari Dalam Bentuk Darah 40 Hari Dalam Bentuk Daging Sumayur Salul Malaku Dikirim Allah Malaikat Kalau Satu Malaku Kalau Dua Malakani Kalau Tiga Malaikat Jadi Bahasa Arab Ini Ada Jama Ada Mufrat Ada Tunggal Ada Plural Ada Singular Kalau Satu Malaku Kalau Jama Malaikat Awak Mau Satu Mau Dua Mau Tiga Malaikat 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 Salah Itu Karena Sudah Terlanjur Salah Kita Lanjutkan Kesalahan Dikirim Allah Malaikat Membawa Ruh Lalu Kemudian Ruh Tadi Fayan Fuku Fihir Ruh Lalu Malaikat Meniup Meniup Kalau Bahasa Malayunya Mengombuy Menghembuskan Bahasa Indonesia Kalau Sungai Cingam Bahasa Arabnya Nafak Yan Fuhu Yan Fuhu Meniup Yang Ditiupkan Itu Namanya Ruh Kenapa Dia disebut Ruh Karena Dia keluar Pada Saat Tiupan Yang Keluar Itu Ruh Ruh Itu Masuknya Ke Badan Awak Ditiupkan Dan Keluarnya Pun Awak Meniupkan Itulah Makanya Orang Waktu Sakratul Maut Napas Terakhir Keluar Keluar Waktu Ruh Keluar Biji Mato Menengok Ruh Keluar Itulah Maka Uang Mati Itu Matonya Terbuka Menengok Ruh Keluar Kalau Udah Keluar Ruh Biji Mato Terbuka Bini Yang Katanya Buah Hati Belayan Jiwa Pun Tetakut Dia pun Pergi Ke Masjid Mencari Tuan Imam Tuan Imam Bisa Datang Ke Umar Kami Adu Laki Aku Matonya Tak Tutup Tutup Lagi Padahal Dulu Laki Sombongnya Minta Ampun Melangkahkan Kaki Ke Masjid Tak Ma Ayyala Salah Kata Tuan Imam Apa Kata Bininya Bang Abang Tak Kau Wajah Duluan Tapi Waktu Mati Untung Imam Ini Baik Tuan Imam Kumah Yolah Cuba Kalau Imam Aku Ustaz Kerumah Ada Apa Meniupkan Menutupkan Mata Suami Saya Tutup Suang Dulu Aku Ajak Ke Masjid Tak Mau Tapi Imam Di Sungai Cingam Ini Baik Ditutupkan Mati Juga Akhirnya Sombong Tak Pernah Ke Masjid Melangkahkan Kaki Ringan Mengayunkan Tangan Ringan Membukakan Mulut Ringan Menggerakkan Lidah Ringan Ada Yang Lebih Ringan Lagi Menggerakkan Kelompak Mat Ada Diantara Bapak Ibu Yang Ponah Menghitung Satu Hari Berapa Kali Mengabat Kelompak Mat Asal Jangan Ikan Bekudip Nangkap Ikan Jadi Jadian Dulu Nangkap Ikan Lain Ikan Ikan Masuk Rah Ruh Kedalam Jasad Maka Kalau Paham Hakikat Ini Kita Tidak Pernah Mencacimaki Suku Orang Kebetulan Abdul Somad Ditiupkan Ruhnya Kedalam Perempuan Melayu Maka Aku Pun Jadi Uang Melayu Ada Orang Yang Ditiupkan Ruhnya Kedalam Rahim Orang Jawa Maka Dia Pun Jadi Beripun Kabari Api Insyaallah Saya melu Acara Ini Probdo Kabeh Mela Bunang Surga Banyak Uang Jawab Kau Uang Mana Aku Uang Melayu Pak Ustadz Dari Mana Dari Rupat Tapi Bunyi Kau Jawa Aku Uang Jawa Cuma Udah Lama Di Melayu Maka Tidak Dampak Lagi Jawab Pak Ustadz Ditiupkan Ruhnya Masuk Kedalam Pohut Uang Batak Amat Dia pun Jadi Batak Biar Duh Kita Sesudah Oras Oras Habis Boras Tinggal Cabe Adu Yang Ditiupkan Kedalam Perut Orang Makasar Bugis Agak Kareba Baji Baji Adu Yang Ditiupkan Ruhnya Kedalam Perut Cino Lupa Pula Bahasa Cino Aya Kencong Kencong Tak Boleh Kita Ejek Orang Sukunya Kenapa Karena Waktu Malaikat Meniupkan Ruh Itu Malaikat Tidak Pernah Membawakan Kertas Multiple Choice Kau Tidak Jadi Uang Apa A Arab B Batak C Cino Kita Kebetulan Ditakdirkan Masuk Kedalam Perut Orang Melayu Di Sungai Cingam Maka Kita Syukuri Nikmat Ini Alhamdulillah Rabbil Kalau Begini Hakikat Pemahaman Orang Tak Akan Durhaka Kepada Ibunya Aku Malu Punya Mak Macem Kau Emak Itu Kalau Mengajik Aku Pun Tak Pernah Minta Punya Anak Macem Kau Pernah Rupanya Aku Request Malaikat Malaikat Tiupkan Budak Ini Tak Pernah Kalau Orang Paham Hakikat Aku Tak Pernah Minta Mak Macem Engkau Allah Yang Memilihkan Engkau Untuk Jadi Mak Aku Kata Si Ima Aku Tak Pernah Minta Anak Menjam Kau Allah Yang Sudah Menangguh Menganugerahkan Anak Seganteng Kau Walaupun Kau Hitam Itulah Hakikat Masuklah Ruh Tadi Kedalam Jasad Maka Begitu Ruh Berjumpa Dengan Jasad Namanya Berubah Menjadi Nafs Tidak Lagi Ruh Nanti Kalau Keluar Dia keluar Baru Disebut Dengan Ruh Sebelum Berjumpa Dengan Jasad Namanya Ruh Waktu Masuk Dia Kedalam Maka Disebut Nafs Maka Kata Allah Ta'ala Kullu Nafsin Zaiqatul Semua Nafs Pasti Akan Mati Ruh Waktu Jumpa Dengan Jasad Tadi Dia Jadi Nafs Nafs Ini Ada Keinginan 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 Itu Bahasa Arabnya Hawa Maka Disebut Dengan Hawa Hawa Nafsu Ruh Waktu Berjumpa Dengan Jasad Muncullah Ingin Makan Maka Anak Itu Menangis Maka Disusukan Oleh Ibunya Ada Yang Lahir Langsung Makan Semur Jengkol Taduh Jadi Ruh Itu Tak Makan Waktu Berjumpa Dia Dengan Jasad Muncullah Nafsu Makan Maka Islam Mengatur Supaya Manusia Jangan Tamak Tentang Makan 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 Semua Dimakan Kenapa Tiba-tiba Ingat Makan Pagi Sarapan Sarapan Jangan Siapkan Sekarang Pak Saya Nih Pak Ustaz Udah Disuruh Saya Istri Saya Diet Supaya Jangan Makan Tapi Mau Makan Saya Malu Pak Ustaz Tak Usah Pikirkan Selagi Mau Makan 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 Pak Apa Yang Masih Ada Nafsu Makan Makan Jangan Isok Udah Sakit Tetangga Membawakan Limau Membawakan Semangko Membawakan Apel Saya Memang Heran Menengok Manusian Pas Uang Sakit Membawakan Makanan Itu Waktu Sehat Uang Sakit Itu Bawakan Uang Sakit Itu Bawakan Nasehat Kau Sakit Kau Nampaknya Tak Lama Lagi Mati Maka Kau Betobat Itu Mestinya Ini Uang Sakit Dibawakan Makan Habis Dimakan Uang Sehat Maka Kalau Nggak Membawakan Makan Waktu Sehat Nilah Jadi Kalau Uang Singam Nggak Ngasih Aku Makan Waktu Aku Sehat Nilah Jangan 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 Sakit Nuri Bawakan Hayam Panggang Bawakan Pulut Kuning Coba Kau Sehat Yolah Meniti Ayo Tak Usah Pikirkan Cakap Uang Kau Kenapa Banyak Makan Pertumbuhan Itu Ke Atas Bukan Kesampe Kalau Didongahkan Cakap Uang Lama Lama Gilo Kalau Didengarkan Cakap Orang Pak Itu Lama Lama Gila Kita Kurus Kita Apa Kata Kau Tak Makan Gemuk Kita Hati-hati Ini Darah Tinggi Kolesterol Asam Murat Asam Lambung Asam Podeh Asam Bau Sakit Kepala Kita Mendengar Cakap Orang Ini Yang Penting Sehat Kalau Sudah Sehat Bisa Beramal So Soleh Bukan Soman Masuklah Ruh Kedalam Jasad Berubah Dia Namanya Menjadi Nafs Nafsu Yang Pertama Namanya Nafsu Ammar Tumbissu Ingin Jahat Dongki Busu Ati Dendam Mengamok Titel MM Mudah Marah Mohon maaf Pak Kalau ada MM Sombong Aku Aku Paling Hebat Aku Paling Tinggi Aku Paling Mulia Ini Punya Aku Anak Anak Itu Jujur Nafsunya Itu Memang Jujur Anak Saya Umur Seboleh Bulan Dipogangnya Buah Apel Nak Sikit Nak Oh Khusus Anda Diambil Omaknya Oh Dalam Hati Saya Betul Nafsu Itu Anak Kecil Cuma Anak Kecil Lebih Jujur Dia Tak Pandai Mengelak Elak Kalau Orang Yang Udah Besar Dia Gitu Juga Bapak Udah Bayar Zakat Sebenarnya Posat Saya Mau Bayar Zakat Kalau Anak Kecil Kok Bersakat Nggak Dia Belit Belit Sama Macem Buaya Darat Sama Buaya Air Kalau Buaya Air Itu Tak Ada Basah Basih Masuk Kita Terkam Langsung Kalau Buaya Darat Dia Merayu Adik Dia Pandai Bawa Basah Basih Pokoknya Semua Yang Di Laut Asal Naik Ke Darat Jadi Jahat Di Antaranya Lintah Darat Sama Buaya Kenapa Kesitu Pula Aku Ni Pak Ustaz Risau Kenapa Kau Risau Hawa Napsu 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 Makan Napsu Sek Napsu Politik Napsu Kekuasaan Napsu Hasat Napsu Dengki Napsu Itu Karena Ruh Ado Dalam Jasad Esok Kalau Ruh Udah Keluar Dari Jasad Tak Ada Bapak Udah Berapa Kali Menengok Jenazah Terbujur Pernah Jasad Minta Lontong Sayur Pernah Ado Ado Jenazah Sombong Angkuh Sombong Angkuh Selama Ruh Bersemayam Dalam Jasad Berapa Lama Ruh Bersemayam Dalam Jasad 63 Tahun Pak Ustaz Itu Dulu Guys 63 Tahun Itu Dulu Zaman Nabi Muhammad Sekarang 40 Tahun Sakit Pinggang Asam Murat Diabetes Meletus Kolesterol Saya duduk Di meja makan Besar Sebelah kanan Kapolres Sebelah kiri Bupati Depan Dandim Kanan Ketua DPRD Kotam Kopiting Besar Di piring Saya tengok Bapak tak makan Kolesterol Pak Ustaz Bapak apa Pak Ustaz Aku pantang Saya bilang Oh Pak Ustaz Pantang juga Pantang Dokat Asal dokek Abih Saya buka Saya makan Heran mereka semua Tengah Tak takut Pak Ustaz Ada doanya Bismillah Al-Ladzi La yadurru Ma'asmihi Syai'un Fil'ardi Wala Fussama' Ku baca doa ini Tak ada satupun Yang dapat memodoratkan Baik di bumi Maupun di langit Kenapa Tak Ustaz Ajarkan dari awal tadi Kalau kuajarkan Kalian ikut makan Aku selesai Bawa kuajar doa Itu namanya Tamak Tamak itu Hawa nafsu Maka Islam ini Datang Untuk Mengendalikan Hawa Bukan Menghilangkan Hawa nafsu Ada sebagian orang Di dunia ini Mau menghilangkan Hawa nafsu Tak mau makan Tak mau bubini Kau tak bubini Jombloan sejati Saya mau kasih tau Yang jomblo-jomblo Sudah ada aturan baru Jomblo kena pajak 5% Udah sampai Kabar berita tuh Copek Copek kalian bubini Tak lama lagi Kiamat Jangan sampai Ruh kalian penasaran Yang belum bubini Mati kalian Masuk surga Dikasih bidadari Apa yang mesti kalian lakukan Kalian tak ada pengalaman Mudah-mudahan Yang belum bubini Didokatkan Allah jodohnya Insya Allah Amin Yang mengaminkan Yang udah bubini pula Apanya maksud Jadi Islam itu Datang Tidak menghilangkan Hawa nafsu Datanglah Tiga orang Tiga orang Sici lorotelu Tekonang Omah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Lalu bertanya Nabi Muhammad Siti Aisyah Roti Allah Apa kata mereka Wahai Aisyah Bagaimana ibadah Nabi Oh Nabi kalau sembahyang Bongkak kakinya Kata Aisyah Lalu yang tiga orang ini Menganggap Amal kami ini Berarti terlalu sedikit Lalu apa kata yang satu Asumu wala uftir Aku puasa Tak akan makan Sampai mati Yang satu lagi Mengatakan Aku wala arkud Aku tahajud Tak akan tidur malam Yang satu lagi mengatakan Aku tak akan Bebini Tak akan punya anak Karena mereka akan Mengganggu aku Dengan Allah Aku sampai mati Akan melajang Datang Nabi Kebetulan Nabi datang Kata Nabi Aku Nabi Kata Nabi Aku orang paling takut Aku orang paling takut pada Allah Aku berpuasa Tapi aku juga berbuka Aku tak hajud malam Tapi aku juga tidur Dan aku menikah Siapa yang tak ikut sunnahku Maka dia bukan Umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Maka silahkan makan Tapi jangan semua dimakan Ini semua dimakan Semua yang berkaki empat Halal dimakan Kecuali meja Itu pun karena keras Semua yang merayap Halal dimakan Kecuali kereta api Itu pun karena besi Islam ini mengatakan Makanlah Tapi ada yang tak boleh dimakan Datanglah orang menantang ulama Ayam binatang Ayam makan cacing Ayam makan tai Kenapa boleh dimakan Babi kenapa tak boleh dimakan Sambu-sambu binatang Ulama ini lembut Kalau akulah ditantangnya begitu Ustaz Somat Ayam kenapa boleh Babi kenapa tak boleh Sukuat Tia Allah lah Apa kau tanya-tanya Tapi ulama ini lembut Kata dia Cuba kau bawa Dua ayam jantan Masukkan satu ayam betino Buat satu kandang Dia ambil dua ayam jantan Ambil satu ayam betina Buat satu kandang Belaga ayam jantan Itu sesama ayam jantan Sampai tetes darah penghabisan Sampai mati di kandang Untuk merebutkan satu ayam betina Dibuat juga begitu dalam kandang babi Masukkan dua babi jantan Masukkan satu babi betino Hah? Bokojo Samu je betigo Sekarang kau paham Paham? Bahwa makanan berpengaruh Terhadap sifat orang yang memakan Babi itu ACDC Sama jantan bisa Sama betino pun bisa Itu kalau kau makan lama-lama Selero menengok jantan Kalau tak bosannya cuba lah Jadi dalam Islam itu Ada yang halal Kulu Makanlah Makanlah silahkan makan Min toibat Yang baik-baik saja Suatu ketika saya pun berjalan lah Sama tiga orang Satu yang mengundang Satu apa kok Satu saya Sampai di topi jalan Kami pun singgah ke rumah makan Kami pun makan Aku ambil kambing Aku ambil sapi Aku ambil ayam Aku ambil belut Semua aku makan Ami-ami Apa suangiko? Ini makannya ikan saja Dia aku tanya Bapak gak suka makan kambing ya? Gak suka makan ayam ya? Kenapa Bapak-Bapak tak makan? Apa kata dia? Saya tak tahu entah siapa yang menyembolehnya Pak Ustaz Mak dalam hati Aku udah habis ya Begitulah halus kaji Bapak kok Nyo sudah sampai pada level Warak Warak itu apa? Mayuk syadararuhu Tarku mayuk syadararuhu Ini orang-orang yang disebut dengan orang tasawuf Orang yang mensucikan dirinya bukan dari yang haram Tapi mensucikan diri dari yang samar-samar Yang samar-samar itu dalam Islam disebut dengan subuh Subuhat Tak jelas Memang ayam sekarang itu tak jelas Entah siapa memotong Banyak ayam itu mati bukan karena dipotong Tapi karena ditimpa kawannya Coba lah tengok di pasar pagi-pagi Jam lima subuh di pasar pagi Orang memotong ayam itu bukan pakai bismillah Bagaimana bismillah? Sebolah tangannya Sebolah Di handphone-nya Melokok sudah Ya sebentar Nah itu Nah itu Yang mati normal Yang di atas itu Yang di bawah itu mati tertimpa Nah itu yang ayam dimakan Saya kebetulan satu kelas sama orang Singapura Waktu kuliah di Malaysia Saya sempat kuliah di Malaysia dua semester Ustadz dari mana? Saya dari Singapura Orang Melayu Nenek moyang kami jauh Merantau ke Singapura Ustadz kerja apa? Saya kerja pengawas rumah potong ayam Walaupun negeri itu tak Islam Tapi ada namanya MUIS Majelis Ulama Islam Singapura Maka semua diawasi rumah potong ayam Pertanyaannya Apakah di kabupaten provinsi kita rumah potong ayam Diawasi dipotong apa tidak? Siapa yang memotong? Waspadalah Saya bukan menakut-nakuti Nanti pas makan Tak ada satupun yang makan ayam Siapa yang makan? Aku Data ibu yang dimuliakan Allah SWT Jadi ketika roh bersemayam dalam jasad Macam-macam hawa nafsu datang Bagaimana cara mengendalikannya? Inilah dia ajaran Islam Muncul sombong Aku yang paling hebat Aku yang paling tinggi Apalagi protokol tadi pula menyebut Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Haji Abdul Soman LCD, ESE, PHD Mengombang lubang hidung Datang pula lagi Pak Kades Alhamdulillah kedatangan Tuan Guru Besar kita Mengombang lagi Lamo-lamo Macam terongan Mina lubang hidung Jadi apa yang bisa mengendalikan Ruh kita ini Supaya jangan sampai angkuh dan sombong Tak lain, tak bukan adalah zikir Itulah maka tadi kita sebelum sholat berzikir Sesudah sholat Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali Sesuai dengan tulang sendi, tulang belakang 33 Tak ada Nabi Muhammad mengajarkan itu Ayo orang beriman Betasbihlah kalian 33 kali Karena tulang sendi belakang 33 Tak ada Itu dokter meneliti Ditengok, dicocokkannya Nama ilmunya cocokologi Oh Likulli sulama minkum sadaqah Setiap tulang-tulang sendi ada sadaqahnya Subhanallah, subhanallah Engkau yang suci, engkau yang suci, engkau yang suci Engkau yang suci Aku kotor, aku kotor, aku kotor Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Ini semua niiman Allah, ini semua niiman Allah Bukan punya aku, bukan aku, aku tak ada apa-apa Allahu Akbar, Allahu Akbar Engkau yang besar, engkau yang besar, engkau yang besar Aku kecil, aku soni, aku ketek Aku tak ada apa-apa Aku tak ada apa-apa Supaya dihancur, berkeping, berkecai, hilang Saya kalau berzikir itu, saya sebutkan kuat-kuat Untuk menegur nafsu yang ada dalam La ilaha illallah, daulah syarika, lah lahul mulku, wa lahul amdu, yu'i wa yu'mi tu, wa hu'ala kulli sya'in qadir Kau tak ada apa-apa, hanya Abdul Somad Tapi tak suka pula saya sebutkan kuat-kuat Ini banyak orang berzikir, ini tak apa di mulutnya Kadir Kadir Janyu sama kawan sebelah Apa kau sebut-sebut Kadir? Namu laki aku, Abdul Kadir Mohon maaf, Pak Kadir Bagaimana menghantam lagi hawan nafsu ini? Afdolul zikrifa'lam anna gu la ilaha La ilaha illallah La ilaha illallah Seratus kali tadi Tapi ustaz tak pakai tasbih Bagaimana ustaz bisa berhitung seratus kali? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas Tiga belas, empat belas, empat belas, enam belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas Sembilan belas, dua puluh Sekali gonggam, dua puluh, dua puluh, dua puluh, dua puluh, dua puluh, seratus Bagi yang tak pakai tasbih Banyak orang jamaah haji, umroh, kemokah Lebih lama memilih tasbih daripada apa tasbih? Tasbih kayu tak jadi, tasbih batu tak jadi, tasbih plastik tak jadi Diboli seratus tasbih, balik, umroh, kasih ke kawan semua Tinggal punya dia satu, digantungkan di motor Judul ceritanya, ketika mobil bertasbih Awak yang bertasbih Afdul zikri, se-afdul-afdul zikir La ilaha illallah Kenapa orang tu berzikir tu pak ustaz kesini pukulnya La ilaha illallah Alladzi waswi sufi Setan bebisik di dada Fi sudur Alladzi waswi sufi sudu Sudur tu dada, bukan sendok Sudur Eh salah baca, fisudu gitu Sudur Setan bebisik di dada Dada bagian mana beb? Atas, bawah, kanan, kiri Letak jantung Ala fil jasa di mutwa Ketahuilah di dalam badan tu ada segumpal Iza solahat solahal jasadu kulluh Kalau yang segumpal tu baik Maka dia jadi baik Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh Kalau dia rusak Maka yang lain jadi rusak Ala wahiyal qalb Dia adalah jantung Subhanallah Sebesar apa jantung Abdul Somad? Sebesar genggam Tangan bapak besar Sebesar itulah jantung Anak bayi kecil Sebesar itulah jantungnya Berdegup, berdetak Sebelah kiri Itulah maka pukul La ilaha illallah tu kesitu La ilaha illallah Orang tarikat nak sabar dia Dari pusatnya Ditarik ke atas Pukul ke bahu kanan Akhirnya ke jantung La ilaha illallah Kalau satariah Dari belakangnya Ke kanan Balik ke jantung Bagi yang tak belajar tarikat Tak usah bergoyang Diam aja La ilaha illallah La ilaha illallah Bagi yang mengambil zikir Belajar di pesantren Darubussalam Batu Besue Namosehnya Namonya Seh Aydarus Seh Aydarus Mursib tarikat nak sabandia Ustadz Ali Ambar Dari rupat Belajar ke situ Mengambil tarikat Karena Seh Aydarus Mewajibkan santrinyo Kelas tujuh Mengambil Supaya tahu cara berzikir Nah kok diajarkan Mengambil Talkinnya Ya begitu cara Tapi yang tak mengambil Zikir biasa saja La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Kata Syekh Najmuddin Al-Kurdi Saya tengok di tempat dia Tak ada lagi Pakai tasbih Saya tengok Syekh disini Orang tak bertasbih Tidak Kami tak main hitung lagi Tak pakai seratus ribu Tidak Jadi macam mana Pakai nafas Napas awak ini kan dua Sekali tarik Sekali hembus Waktu tariknya Allah Waktu hembusnya Allah Subhanallah Zikir Alhamdulillah Zikir Allahuakbar Zikir Salawat Zikir Baca Quran Zikir Salat Zikir La ilaha illallah Zikir La haula wa la quata illallah Zikir Ini Zikirnya simple Pakai nafas Tarik Allah Hembus Allah Asal lupu Ingat balik Jadi waktu ustaz duduk tadi Dipuja puji Disanjung Sanjung Dimuliakan Apalah zikir ustaz Waktu malam tadi Menengok umat Nabi Muhammad Begitu banyak Apalah zikir ustaz Saya amalkan Yang diajarkan Syekh Najmuddin Al-Kurdi Di Mesir Tarik Allah Tidak disebut Allah 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 Dibisikkan pula ke kawan sebolah Allah Allah Itu namanya ria Awak suang aja Bagi yang sakit Suami Nasihatkan itu Abang Zikir Zikir Sebab apa Nanti waktu malaikal maut datang Hembusan terakhirnya adalah Allah Jangan sampai hembusan terakhir Gara-gara Apa yang selalu kau dengar Apa yang selalu kau pikirkan Apa yang selalu kau cakapkan Itulah yang akan kau ingat Waktu sakratul Nanti akan dijawab Saya Walaupun saya ustaz Walaupun saya berzikir Tapi yang namanya manusia Kan tetap ada Terlintas-lintas di hati Jadi terlintas lah di hati Tidak saya cakapkan Terlintas di hati Iya kalau zikir Sok bisa menolong Kok tidak Dalam hati saya Iya kalau zikir Sok awak bisa menolong Kok tak bisa berzikir Bagaimana Akhirnya pas satu malam Tertidur Habis ceramah balik Tertidur Belum lagi tidur Antara tidur sama jaga Tidur tidak Jaga tidak Antara tidur sama jaga Kalau kita menyebutnya Tidur-tidur ayam Antara tidur-tidur ayam itu Rasanya kaki saya ini Lumpuh dua-duanya Tak bergerak Rasanya roh saya ini Keluar Keluar roh saya ini Bisa saya menengok Badan saya di bawah Yang ucapan yang saya ingat Waktu itu cuma satu ucapan La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Tak berhenti Terus La ilaha illallah Sampai akhirnya masuk Balik ke dalam Habis itu baru saya terduduk Oh Ini agaknya geladi Sakratul mahu Agak geladinya Geladi kotor Kalau orang yang biasa Karena dia bukan pencerama Mungkin tak dikasih Allah itu Aku ini kan aku yang bercerama Jadi dibuat Allah pengalaman ini Supaya aku lebih yakin Bahwa nanti Abdul Somad Kalau kau mati Agak-agak Begitulah rasanya Sejak itu saya semakin yakin Dengan zikir Makanya saya Tak saya pedulikan Masalah makmu Suka tak suka Dia ikut tak ikut Yang penting aku berzikir La ilaha illallah La ilaha illallah Karena ada juga Sebagian orang ini Dia mendengar Kalau imam semangat Ah seratus Kalau imam tak semangat Ah dua puluh aja Kalau aku enggak Aku imam semangat Tak semangat Kugas terus Tengok belakang Lu punya makmum Dah balik semua Tak usah fikirkan Karena kalau awak mati Kawan awak Bukan mau ikut Semangat awak berzikir Pajam mata La ilaha illallah Tengok kawan dah balik semua Ini sedang kenduri Kenduri tahlil La ilaha illallah La ilaha illallah Upanya datanglah Angin berhambus Angin berhambus Terbuka lah Tutup pinggan tadi Nampak mi halus La ilaha illallah Ini namanya La ilaha illallah Bukan kena Allah Tapi kena apa Yang ada di balik La ilaha illallah Awak kena Allah La ilaha illallah Dia disebut roh Kalau masuk ke badan Disebut dengan Nafs Kalau nafsnya ini Masih lagi Besok kita pengajian ya Siap Besok kita jalan-jalan ya sayang Oke Ini namanya Nafsu lawamah Lawamah ini Tergantung siapa yang mengajak Kita pengajian pak Oke Kita korupsi pak Siap Lawamah Tergantung Mencela-mencela Tapi ada yang paling tinggi Itulah yang disebut dengan Nafs Mutma'in Inilah yang diundang Allah Diundang Allah Ya Ya Ayatuhan Nafsul Irji'i ila Rabbiki Radiyatammardiyah Baliklah Angkau Ada orang Dari Sungai Singam Pergi jalan-jalan Ke Amerika Pergi ke Jepang Keliling dunia Pergi umrah Tapi tetap Tempat yang dirindukan Adalah Sungai Singam Ini tempat aku Tempat aku Tempat aku dilahirkan Tempat aku dibesarkan Begitu juga kita Dunia ini bukan tempat kita Tempat kita Aslinya di surga Dan kita diundang Allah untuk balik lagi ke sana Irji'i ila Rabbiki Radiyatammardiyah Fadkhuli Fi Ibadi Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hamba aku yang soleh Wadkhuli Wadkhuli Jannati Saya mau masuk surga bersama orang Sungai Singam Amin Aku mau masuk surga dengan Pak Nur Azmi Amin Aku mau masuk surga dengan Ustaz Ali Ambar Amin Datanglah orang berkulit hitam Badannya miskin Susah melarat Legam budak hamba sahaya Memeluk Nabi Muhammad Rasulullah Kata Nabi kenapa kau peluk aku Aku ini susah ya Rasulullah Aku ini tak mulia Kulitku hitam Aku budak Dosa ku banyak Aku tak yakin Jumpa dengan engkau di akhirat Maka aku puas-puaskan Meluk engkau di dunia ini Kata Nabi Kalau kau sayang sama aku Kau akan bersama dengan aku Aku yakin Orang rupat ini sayang dengan aku Aku pun sayang dengan orang rupat ini Malam tadi yang masyarakat yang datang ramai itu Aduh pembagian sembahku Eko golaktan doa aduh Tak aduh kan Dipaksa oleh Pak Nur Azmi Dipaksa oleh Pak Caman Aduh pemaksaan Pak Babin Sababin Kam Tipmasnya ada Datanglah Kalau tak datang aku pecahkan kepala Tak aduh Mereka datang karena ketulusan Allah Yang menggerakkan hati mereka Itu kan karena sayang Itu karena sayang mereka Orang kalau sudah sayang Cita itu membuat buta dan poka Apapun kata orang tentang Abdul Somat Somat erradikal radikul Tak peduli Aku sayang Kata dia Betul Aku cuma memastikan aja Radikal radikul Radikal radikul Kepala kau kena pukul Almarhumah Aman Ahab Tapi mereka sayang ini Bukan karena Abdul Somatnya Tapi karena Abdul Somat Masih menyampaikan Ayat-ayat Allah Dan sabda Sabda Rasulullah Kalau mati aku Sampai ajalku Minta aku tak banyak Kirimkan aku Al-Fatihah Tidak mesti khusus Untuk Abdul Somat Kalian sedang kenduri Menyambut bulan puasa Sedang kenduri Untuk almarhumah Ingat kalian aku Tak kalian sebutkan nama Wali masyaihina Wali asati zatina Untuk guru-guru kami Ustaz-ustaz kami Yang pernah mengajarkan kami Alib di atik alib Di bawah Alib depan U Yang pernah mengajarkan kami Ceramah walau agak sekali Yang pernah meluruskan Al-Fatihah kami Itulah yang ku harapkan Yang lain ini putus Habis masanya Ruh ini pun keluar dari jasad Dan Ruh itu keluar dari jasad Yang kita inginkan kalimat Yang terakhir keluar dari mulut Kalau menyebut nama aku Bibir mesti bergerak Abdul Somat Kalau menyebut Ustaz Ali Ambar Bibir mesti bergerak Ali Ambar Kalau menyebut Pak Nur Azmi Bibir mesti bergerak Nur Azmi Tapi Allah tahu Sekratul Maut itu paling berat Bibir tak bisa bergerak Hanya lidah Menyebut La ilaha illallah Bibir tak mesti bergerak La ilaha illallah Sekarang Bapak boleh tersenyum Boleh tertawa Nanti Pak Sakratul Maut baru ingat Betul Siapa yang membisikkan Talkin ke telinga Sebelah kanan Anak Kalian yang dulu Waktu lahir Diazankan ayah Ashanu Allah La ilaha illallah Kami sebagai ayah ini Kalian belum Kami sebagai ayah ini Yang kami minta Tak banyak Yang kami minta Cuma satu Bisikkan ke telinga kami La ilaha Andai aku terbujur Aku di rumah sakit Datang kalian menjenguk aku Bukan berarti kalian Bukan berarti kalian Macam Jangan kalian gelagapan Jangan kalian Cuman ini Ustaz Samad Ingat Pesan dia dulu Waktu ceramah di sungai Cingam Bisikkan ke telinga Dia tak usah Bisikkan Dia kan Ustaz Dia udah tahu Kalau awak selalu La ilaha illallah Kalau awak selalu La ilaha illallah Kalau awak selalu Allah 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 Mudah sakratil maaf Itulah doa awak Pagi potang siang malam Allahumma hawwin alayna Fi sakratil Tapi kalau dalam mutak awak Dalam hati awak Dunia 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 kahe Maka nanti Waktu dibisikkan La ilaha illallah Berapa harga pupu Ilangkan dunia ini Tapi jangan tinggalkan dunia Jangan gara-gara ceramah ini Tiba-tiba orang sungai Cingam Tak ada memanen lagi Tak ada ke laut Mencari ikan lagi Pas ditanya Kenapa etos kerja kita begini Kata Pak Caman Kenapa bisa begini Kata Pak Kades Dunia ini hanya tipuan Kita akan ke akhirnya Dengan ceramahku subuh ini Kalau dia PNS Dia akan jadi jujur Kalau dia polisi Dia akan amanah Kalau dia tentara Dia akan menjaga Perbatasan negeri Terluar batas langsung NKRI Apapun yang menyogok Narkoba Tak akan mempan Karena dia tahu Dia akan mati Dia akan menghadap Allah Ruh akan keluar dari jasad Dan dia akan mati Menghadap Allah Dalam keadaan Jikir jangan putus Nggak makan Lupo Bangun tidur Lupo Apa doa bangun tidur Alhamdulillah Mau masuk WC Lupo Sangkingkan Ngu kebeletnya Allahumma Inni Auzubika Minal khubusi Wal khaba'is Allahumma Ya Allah Inni Auzubika Aku minta perlindungan Kepada kau Minal khubusi Dari syaitan jantan Wal khaba'is Dan syaitan betinu Jadi ternyata Syaitan pun Tak ada yang bencong Jadi kalau ada manusia Ini bencong LGBT Berarti lebih parah dari Aku tak ada Nyebut gitu Rupanya kalau ngobrol Dengan orang-orang soleh itu Waktu tak terasa berlaku Nah Udah jam 6 lewat 35 Padahal janji Tadi 25 kan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jamaah dimanapun berada Saya sedang bersama Dengan santri-santri Penghapal Quran Pondok pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra Mari kita support Pondok pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra Gratis Melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI Nomornya Catat baik-baik 76 7-nya 5 kali 7-7 7-7 7-6-5-6 Sekali lagi 7-6 7-7 7-7-7-6-5-6 Jangan lupa Hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624 Sekali lagi 0822 4739 5624 Berkah selalu Berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Az-Zahra Nihonu juz'ul la yata jaza Allahu akbar 5841 606 606 61 61 62 62 62 62